Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Akak Capuy kali ini kita tidak akan membuat tutorial tapi kita akan review dan unboxing dari Xiaomi Redmi 9 Pro RAM RAM 8128 yang dibilang mantap sih ya untuk speknya mantap harganya lumayan terjangkau dibanding yang lain nah udah Snapdragon nya juga 20 ya untuk gaming sih ya oke ya baik kita akan review dari Redmi Note 9 Pro untuk secara lebih detailnya silahkan simak video berikut ya ini dia HP nya HP Redmi Note 9 Pro Hai terlihat spesifikasinya dari disk luarnya tampilan seperti biasa ya ini Xiaomi Indonesia ya dari Xiaomi Xiaomi Indonesia Redmi Note 9 Pro ini untuk spesifikasi yang ada di luar dus atau ditampilan dusnya tuh ada Hai trip tropical tropical green warnanya tropical green RAM 8128 full layar Snapdragon 720G pas charging dan kuat kamera atau kamera 4 disini spesifikasi panjangnya juga ada ya ya langsung saja kita lihat langsung pada bentuk Redmi Note 9 secara real ya kalau di ini kebanyakan gambar-gambar jadi nggak kelihatan gimana ya realnya dari Redmi Note 9 ya kita bukain disini ada tampilan eh petas ucapkan trik ucapan terima kasih telah memilih produk kami produk Xiaomi dari Xiaomi dia ucapan terima kasih ya sama-sama oke langsung saja kita buka ini apa yang yang di dalam kotak dari samping di dalam kotak dari samping ternyata bukan dari atas ini seperti biasa colokan untuk sim card ya ini dapat softcase softcase warna bening ya lumayan buat softcase pelindung sesaat sebelum kita memilih softcase yang mana yang kita inginkan jadi biar lebih aman dulu gitu ya kita langsung saja ya coba kita buka dulu dalam di belakang HPnya itu ada Hai jasa nge-e jasa nge-e jasa nge-e jami note 9 Pro Oh Xiaomi tuh kat pasti nggak ada kalau Xiaomi itu identik dengan tidak ada jasa eh tidak ada inset ini untuk charger ya quick charging ini buat pas charging ya untuk ampere dan voltasanya juga udah besar gede ini 222 pilihan dari Xiaomi ini untuk kabel tipe C atau type C karena di support buat pas charging bagus ya diutamakan untuk kabel ori ya gunakan kabel ori jangan kabelnya disimpan casernya disimpan pakai kabel ori casernya waduh biar awet atau buat nanti dijual lagi kalau bisa pakai yang orinya ya kalau misalkan memang rusak baru beli yang lain atau ya setara dengan orinya lah gitu karena mempengaruhi nanti eh kualitas atau kecepatan dalam pengisian ya jadi kalau bisa yang ori-ori yang bagus bagus ini untuk buku panduan pemakaian dari Redmi Note 9 Pro ya bukunya seperti biasa bahasanya bahasa Indonesia dan Inggris tidak tidak ada Cina karena ini Xiaomi Indonesia masuknya langsung saja kita ke HP nya ini udah dipasang underpone ya buat pelindung gesek ya di bagian belakang biar aman ini full layar eh 6,7 6,6 ya pokoknya lebih ini udah termasuk node karena node itu pasti gede ini tampilan layarnya 5 baris icon ini kita lihat pengaturan spesifikasi dari Redmi Note 9 kita lihat tentang ponsel keseluruhan spesifikasi kita buka ini versi Mi 11 belum naik versi Android 10 CPU nya OctaCore Max 2,32 GHz untuk pembuatan versinya Android 10 sudah ada 10 yang untuk tampilan notifikasi atau togel bar ya kalau kata Xiaomi togel bar nah ini untuk mode gelap itu seperti biasa ya togel bar nya tapi dia bisa ada nanti pas Mi 12 udah naik tampilan togelnya itu togel apa togel ya itu agak lebih bagus ya tapi untuk minusnya itu enggak ada kecepatan kecepatan jaringan eh maksud kami pemakaian jaringan setiap hari sudah berapa giga ini untuk proyeksi nah ini untuk kita lihat kualitas foto aduh ini tadi gelap gagal ini gagal maaf-maaf ya kita ulang lagi karena eh kualitas fotonya ada di HP satu ini apa di ruang kedua tadi saya sempat buka ruang yang kedua nanti kita lihat aja hasil akhirnya hasil-hasil dari syutan Redmi Note 9 Pro ini syutan yang sebelumnya coba enggak ada soalnya ini iklan-iklan ya nanti kalau mau cari tahu cara menghapus iklannya ada di beberapa video dari channel Kang Capuy jadi silahkan simak videonya Hai nt untuk Google Play Store kita cari mau kita lihat spesifikasinya menggunakan CPU Z ini lengkap ini memakai CPU Z tadi lupa di-download jadi kita download dulu langsung saja buka dia membaca aplikasi Nah welcome 0x85 welcome 0x2,32 gigahertz welcome 720 lain untuk Xiaomi dan MikroMil akan 6,6 inci 6,64 inci nah ini untuk spesifikasi sistem R21 ya kena iklan tunggu dulu sampai iklannya selesai ya nah ini baterainya good ulti atau perli nomor karena baru pakai dua hari baru pakai sehari ini volteknya 73782 tadi ini untuk Hai terminal eh maksudnya terminal itu ya kayak suhu-suhu yang ada di HPnya itu bagus suhu-suhu dari IC IC nya ya untuk tampilan CPU Z nya kalau yang lebih paham ya kalau kayak copy kurang begitu paham yang penting yang penting poinnya untuk gamingnya lumayan bagus ini untuk semi-redmi Note 9 Pro Kam 8128 nah ini kameranya empat eh blitnya di tengah-tengah sini eh jangan lupa kalau kamera nongol kayak gini harus dilindungi nih ya pakai TG kamera kamera depannya seperti ini tuh langsung bulat nggak ada notch atau poni yang dibilang orang-orang maupun untuk pinjar print itu ada di sebelah kanan kita tes ya kita tes coba kita tes pinjar print nya biarpun bukan HP saya tapi kita coba kita bikin jari-jari gimana sih jari-jari Oh iya jadi keamanan apa Hai eh coba kita geser Hai nah mana sih Hai eh 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 baterai atasnya tadi nah saat ini dia buka dengan sidik jari Hai sandi saat diri-jari masukan kode Hai atau makan sidik jari Hai masukkan kode lagi Hai nah ini dia sidik jarinya sebelah kanannya itu di tombol power tinggal pencet-pencet aja tuh dia nanti ke detek jadi sidik jarinya bukan tidak ada tapi di tombol-tombol power makanya gaya seperti itu baik kita tes ini ini dia hasil kamera dari Redmi Note 9 Pro ini kamera mode 64 megapiksel di malam hari ya malam hari kualitasnya lumayan nih mode Pro yang ada di kamera mode Pro ini dia tampilan lagi mode bokeh di malam malam hari pokoknya kalau siang hari pasti baguslah makanya kita coba tesnya di malam hari kalau siang pasti bagus kalau malam bagus masih yang bagus ini mode kamera malam jadi berbeda-beda ya ini lebih terang nah ini untuk kamera biasanya ini eh ya lumayan lah kalau malam hari kamera biasa namanya juga Hai ini video kualitas 720p Hai disambung lagi kualitas 1080p Hai ini 4k Oh makin beningnya Hai ini mode lambat atau video gerak lambat ya ya recommended lah untuk hitungan dengan harga tiga juta sekian kalau dia menggunakan Snapdragon 720G itu buat support gaming yang gede pun ya cukup cukup lancar ya cukup itu sekian untuk tutorial unboxing dari channel Kang Capui jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus po channel ini dan bagi yang ingin bertanya masukkan saran silahkan komen di kolom komentar Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati